ini buat sarapan pagi beli nasi rames 2 satu adat atau macamnya beli gorengan 4 sama aram-aram juga ya, buat ganjal purut alhamdulillah, mari makan yaudah jangan gudah canggih isamnya pagi teman-teman ini kita check out dari hotel daerah kendal ya hotel mutiara melati 2 ini kita mau ambil ktp dulu ambil ktp kita langsung tancap gas ke arah sirobon oke kita landing dari hotel daerah kendal kita ambil kiri menuju ke arah sirobon sirobon, sirobon, sirobon i'm coming, i'm coming sekarang jam pukul 9 lebih 5 menit kita keluar dari hotel tadi sudah prepare sudah mandi sudah semuanya oh iya, tadi pagi beli makanan di daerah sini, deket-deket sini aja sih mungkin 200 meteran cedak deket tahun lalu beli makan pagi sarapan pagi tadi habis 40 40 itu 2 porsi ya karena yang kecil itu kalau dibeliin 1 porsi itu nggak habis dan si cantiknya juga nggak habis makanya beli 2 saja saya tadi beli arem-arem 3 buat gencil perut nanti jika ada agak leper sedikit ini kita ambil arah lurus ya melari arah Jakarta ini mumpung hijau kita gas dulu disini Cokacana adem sih enak enak banget nggak begitu panas semoga saja ini nanti tidak hujan karena perjalanan itu masih panjang banget masih panjang ini mungkin baris per 4 perjalanan wali song aduh ini saat ini saya nggak pakai baju panjang nggak bawa jika dari rumah planningnya itu mau beli di tengah perjalanan cuma kok dari kemarin nggak dapat toko yang ya mungkin windproof buat towering tadi pagi beli sana makme kita berada di kelurahan Pegulon Pegulon Kendal kita ambil ciri lurus kita cek berapa derajat ya pagi ini ini mesinnya menunjukkan waktu 31 derajat kita ambil arah si Rebon Jakarta lurus ini hari Senin ini kita ambil arah menganan saja sebenarnya lurus bisa lewat pasar pasar kalau nggak salah cuma kita pakai jalur kanan biar cepat sampai akhirnya mempersingat waktu sih ini mau lihat pasar pelari nggak mau lihat pasar pelari nggak tadi ada kejadian yang membagungkan sih ada yang ketinggalan di hotel akhirnya beli sendiri tadi si cantik saya masih kecil aku taruh di Indomaret kemudian saya beli kanan ambil apa yang ketinggalan tadi Alhamdulillah masih ada di sana disimpan keaman sama petugas kebersihan hotelnya sekarang jam 10 kurang 1.4 kita mundur ya mundur setengah jam karena ada kejadian tadi yang tidak tidak diduga disangka sangka waduh bahasa yang tonton ini kemungkinan besar lewat jalur lingkar kalau kekiri lari kalau kearah kanan batang berarti tidak lewat pasar meleri kita lewat jalur lingkar Pak kok enggak tahu ya saya pernah sering ke meleri tapi kok enggak kok kurang paham ya kayaknya enggak ada yang salah kok Alhamdulillah sudah sampai disini aduh ada huburan ada enggak apa-apa ada yang apa tuh semarang Solo itu yang jalan 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 roda lorong enggak boleh masuk awd enggak lewat pasar peleri lewat jalur lingkar mungkin mungkin besok ya kita coba lewat peleri biar tahu pasar peleri itu dapurnya kayak apa ya sekarang jam 10 persis sudah mulai sekarang enggak saya enggak ada jaket sudah mulai panas ampun pulang ke rumah jadi belonteng kulit gantengnya berkurang yuk jalan ambil kanan ya saya enggak pakai sarung kita sudah masuk kawasan kota batang katanya kayak gini ya bagaimana lagi enggak ada papanya aduh kok pas merah sial sial abudan lurus enggak apa besak kamu di laku manut yang mau maaf ya kawan tadi aku juga enggak paham depan saya ada rodak dua lamu merah tapi kok jalan lurus setahu saya itu juga kalau enggak ada persimpangan kiri lurus jalan terus kok saya tengok di belakang saya kok berhenti enggak enggak jalan tapi depan saya kok jalan maaf ya maaf ya buat pelajaran bagi saya atau bagi pengendara rodada yang lain sih kita ikuti mungkin beda aturan tapi seharusnya enggak enggak beda sama ya maaf maaf seribu maaf ya maaf banget Jakarta pekalongan kita ambil kanan ya Jakarta pekalongan jalan-jalan baru jalan lama kita pakai jalan lama aja belok kanan tuh ada yang lurus ada yang belok kanan bingung disini enggak ada lampu merah loh ya masih aman nih ada perbedaan jalan kemana-mana ya beloknya belok luas bukan belok jaman tempur dulu oke lanjut ini aku enggak tahu di daerah jalur mana ya kok di kanan tuh ada tebing aku enggak tahu sekelas mamatnya saja ya lupa aku record comeback sana gimana gitu enggak tahu 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 segera dulu sudah ada bangkalan Indomaret nunggu secantik sudah kemar kecil halo sudah selesai gantian? sudah gantian bentar lagi mau check out lanjut ke kamar kecil dulu kita lanjut lagi tadi kita lancar di Indomaret daerah Bangkalan kota batang duriannya banyak panen durian aduh aduh sayang sekali tuh banyak durian duriannya banyak durian panen durian sini durian segini sekarang jam setengah dua belas kurang lima istirahat di Indomaret daerah Bangkalan batang dua puluh lima menitan hampir setengah jam kita lanjut lagi ke arah setelah kota batang kalau nanti nanti di sana ada kota Pekalongan dekat sih saya dibanding lancar enggak ada embatan sbockit maknyus sekarang kita sudah masuk di wilayah kota Pekalongan disini ada pekalungan batik nek market pasar grosir batik setono ini samping kanan jalan ya sebelah utara jalan ayo jalan hijau ramai ya pasar batiknya grosir itu mobil-mobil pada parkir disana next time mungkin bisa makan perkembangan disini di lain waktu, di lain acara bagus lho kalau dilihat dari parkirnya tuh penuh mobil-mobil ya Weden oh jalan pekalungan world city of batik ikon kota pekalungan adalah terduluknya kota batik kalau dilihat daerah ngelor ya kalau tidak pantai ngoblak guna apapun nah lewat jalanmu bisa merah jalan lingkar tapi aku lewat jalan urus sewat kota wih panen nanas yang mau nabeng elas dan kubak ambil istri kira nabah nabah selamat menikmati selamat menikmati kita sudah sampai di simpang lima ya simpang lima kota pemalang kita pakai jalur kanan juga bisa agak mojo nanti kita ikutin ketujuh arahnya dari pemerintah tempat ini ada tuku di tengah bukan deh itu masjid ada masjid ini ada keadaan lalun-lalun daerah pemalang Jakarta ke arah kanan itu ini oh ini mesinnya oh itu tiang masjid menara manoro manoro ini masjid alun-alun pemalang kita ambil jalur kiri ya oke kiri terus kemana ini terus kemana ini 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 coba ke arah sana ya kalau di mbah google map itu sudah sesuai jalurnya sih semua jalan itu bisa tembus cuman kita lebih efisiensi pakai jalur pantura karena dari planning dari rumah kita ke makamnya walisongo pakai jalur pantura bukan jalur alternatif atau jalur yang lain juru yuru yuk ada kereta api bukan kereta api ril kereta api tutut siang pandang turun next time oke lanjut kita lanjut lagi setelah kita istirahat di masjid minta izin kepada yang jaga masjidnya kita berangkat jam 2 labis 10 menit ini kita istirahat di sana tadi 1 jam lebih karena tadi sopirnya juga ngantuk daripada bahaya perjalanan masih panjang lebih baik kita istirahat sejenak ini masuk di kabupaten tegal ini berarti kita sudah masuk di tegal ini ada keterangannya tadi di pinggir jalan sudah kawasan kabupaten tegal oke oke awas ambil kiri gas send masuk kita disini ketemu para rider-rider plat B 123456 ada 6 yuk kita coba ikutin dari belakang mainnya gimana mereka kita ekorin kita kasih waktu sedikit dia ya wihs ketinggalan jauh kayak bisa ngikutin yang mereka singgul-singgul gak panggil buncahengan kok setengah maku ini apa yuk di belakang ada si cantik ada si kecil belum lagi bebanya ada 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 kita melibur di daerah panturah ini sudah kelihatan tambah-tambah ya keras ini jalur-jalur lingkar kan jalur-jalur lingkar tegel ini mungkin sih